Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Bulandari dalam program Berita Joss. Polres Tegal mengabulkan pengajuan penangguhan penahanan sopir bus maut yang mengalami kecelakaan di kawasan objek wisata Gucci Tegal, Romiani. Kini Romiani sudah keluar dari tahanan dan pulang ke rumah. Penangguhan penahanan Romiani tersebut dikabulkan setelah pengacara Hotman Paris ikut meminta agar Romiani diberi penangguhan. Atas hal tersebut, Romiani pun mengaku sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Hotman Paris dan berbagai pihak yang sudah mendukung dan memberikan doa untuknya. Dalam video yang diunggah Hotman Paris di Instagram, Romiani juga mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu tanpa dipungut biaya sepeserpun. Sebelumnya, penetapan Romiani sebagai tersangka atas kasus kecelakaan maut tersebut menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Atas hal tersebut, akhirnya warganet berbondong-bondong mentek akun Instagram Hotman Paris agar membantu Romiani. Permintaan warganet itu pun direspon oleh Hotman Paris yang ikut membantu membela sang sopir. Pengacara kondang itu juga meminta agar Polres Tegal menunda penahanan Romiani dan kernet bus tersebut. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi turun tangan langsung melakukan investigasi kecelakaan bus tersebut. Pihak KNKT mengatakan, jika ada kemungkinan bus tergelincir saat sedang parkir di jalan yang menurun karena adanya energi potensial. Jadi dikatakan will done untuk bus yang parkir di jalan menurun, ada energi potensial yang mendorong bus meluncur ke bawah. Berdasarkan hasil investigasi pihak KNKT, rem tangan yang digunakan bus masih beroperasi dengan baik. Bahkan saat bus dievakuasi, roda masih mengunci, menandakan rem tangan tidak diangkat ataupun rusak. Sedangkan berdasarkan temuan di lapangan, lokasi bus parkir mempunyai kemiringan 23% sampai 28%. Seiring ditambah penumpang yang masuk ke tawhil dan, energi potensial jadi lebih besar dari kemampuan menahan dari rem tangan, maka bus meluncur. Jadi untuk sementara, dugaannya adalah bus terparkir di tempat dengan kemiringan cukup besar dan di atas tanah yang gembur. Masa bus terus ditambah, membuat energi potensial lebih besar dari gaya rem untuk menahan bus tetap diam, bus pun meluncur ke jurang. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!